Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktifitas untuk ketung semua temani beta untuk petik daun kelor di samping rumah karena beta bangun pagi-pagi sekali kegiatan pertama setelah cuci muka sikat gigi yaitu beta harus masak bubur untuk beta puanana makan dan pada saat ini beta posisinya di rumah wangel jadi untuk mau masak beta harus menggunakan kayu bakar dan tungku untuk masak setelah masak bubur, buburnya sudah masak langsung saja beta masak nasi masak nasi di saat ini harus banyak teman-teman karena memang beta puan adik-adik dan juga orang tua itu banyak sekali untuk ketung satu keluarga jadi kalau masak itu harus banyak kalau memang nanti masak sedikit maka tidak akan cukup ketika sudah selesai cuci beras wajannya sudah taruh di atas tungku, airnya juga langsung beta lari-lari untuk petik daun pandan mengapa beta pakai penutup kepala? karena saat itu masih hujan gerimis beta orangnya suka masak nasi menggunakan daun pandan karena menurut beta itu sangat enak ketika datang tinggal di rumah wangel di rumah beta puanama bongso dong ini itu enak karena memang tenaman, saru-sayur itu di samping rumah banyak jadi tinggal ketung rajin saja untuk mau masak apa nantinya itu tergantung dari ketung purajin nasinya sudah selesai di aru langsung saja beta otw untuk taruh di dandang kukus kalau sudah dan tentunya langsung taruh di tungku jangan lupa api harus tetap di kipas untuk apinya selalu menyala dan rama siang ini tiba-tiba beta puanak itu anak yang pertama kakak arah perut kembung kebiasaan kalau ada di rumah wangel dan kebiasaan orang tua dulu diterapkan untuk ketung semua kalau anak perut kembung itu bakar satu biji bawang merah kemudian dibakar lalu ditaruh minyak sedikit dan digoso panas-panas itu di perut si anak yang kembung tadi dan puji Tuhan obat tradisional ini selalu ampul setelah drama itu selesai langsung beta paruru kelor karena memang daun kelor di samping rumah itu paling banyak sekali jadi langsung saja beta sikat padahal teman-teman tahu bahwa saat ini adalah hujan gerimis bukan saja hujan tetapi ada angin barat kencang saat ini memang di wangel karena memang di desanya beta ini terletak di pantai memang posisi rumah ketung itu bukan di pantai sekali tapi agak jauh dari pantai tapi anginnya itu sangat berasa karena memang daun kelor yang tadi beta patah di samping kiri samping rumah itu kurang jadi beta ke samping kanan rumah untuk patah daun kelor tambah tapi untuk pohon kelor yang ini kurang subur dan akan daun-daun seperti sotua begitu jadi beta hanya angka sebagian saja memang menu kali ini itu daun kelor tapi nanti dimasak santan sudah selesai peti langsung saja taruh di loyang mengapa sayur kelor ini beta bila sayur sabar karena memang proses untuk pisahkan daun dengan ranting kecilnya itu memang butuh kesabaran dan waktu yang panjang dan lama karena kalau memang buat sayur kelor atau keluarkan rantingnya ini daun-daunnya ini sendiri maka sangat lama jadi harus ada dua orang ke tiga orang yang harus pisahkan daun dari ranting kecil-kecilannya karena sudah santannya siap langsung beta tumis bawang merah bawang merah itu sampai lo digiling lagi untuk versi beta hanya iris tipis-tipis langsung minyaknya panas langsung tumis saja dan cara beta masak daun kelor seperti ini teman-teman santan ketika bawang merahnya sudah merah taruh santan santan yang kedua langsung santannya sudah mendidih baru taruh daun kelor diaduk-aduk sampai rata mendidih satu kali saja teman-teman langsung saja ditaruh santan pukat santan pukat ini itu jangan mendidih terlalu lama teman-teman karena nanti santannya pica ini beta petik satu jeruk tapi sebenarnya kurang karena memang di belakang rumah itu hanya satu saja yang masih tak gantung satu buah saja yang masih tak gantung karena memang ketemu bikin sambal kalau memang sambal itu harus pakai jeruk atau lemon kalau saya pakai lemon atau jeruk itu memang akan saya enak langsung saya beta bawa kualit tuang akan sayur kelor tadi itu di dalam mangkuk dan langsung siap ditaruh di atas meja ada nasi, sayur kelor santan, ikan asar, tambah dan colo-colo puji Tuhan makan siang ini luar biasa setelah makan ada drama siang yaitu ular ada ular lalu beta pesuami dan beta adek-adek ini bunuh akan karena memang ketemu binci itu binatang yang nama ular jadi langsung ketemu bunuh saja teman-teman dan ada drama juga teman-teman kali ini beta harus mau pulang kembali ke rumah beta rumah beta ada di kilong sebelum pulang beta harus pamit untuk orang yang terkasih beta suangkap antua mama seperti beta mama kandung padahal antua adalah mama bongso jujur beta sangat sedih dan terpukul ketika antua dipanggil oleh Tuhan dan selama antua dipanggil selama beberapa minggu beta suami dan anak-anak harus tinggal bersama bapak bongso dan adek-adek disana selama beberapa minggu dan karena memang ketung akan persiapan pulang kampung jadi ketung wajib untuk datang pamit di antua po rumah ini jujur beta sangat sedih teman-teman beta ketika mengingat kenangan beta tetap menangis inilah teman-teman beta kehidupan jujur beta sangat terpukul dan beta sampai saat ini masih belum percaya kalau memang antua sudah dipanggil pulang untuk itu mama, oma, eti bahagia di surga terima kasih telah menonton!